Hai semua selamat datang di YouTube channel aku kembali lagi dengan aku Marta gimana kabar kalian semoga baik-baik aja dan video kali ini aku mau first impression ini kemarin itu aku nemu satu produk ini tuh lip mask tapi juga apa bisa untuk lip scrub jadi itu in one gitu karena kebetulan banget ini beberapa hari kemarin itu bibir aku tuh lagi kering banget enggak tahu kenapa sampai ngelopek ngelopek gitu apalagi tangan aku tuh jahil banget kalau ada ngelopek sedikit itu langsung aku iya aku tarik-tarik gitu jadinya sempat luka juga jadi disini aku mau cobain untuk nge-scrub bibir aku sekaligus aku akan maskerin bibir aku kalau kalian penasaran apa produknya tonton video ini sampai selesai ya tapi sebelum videonya jangan lupa buat like dulu dong video ini dan pastinya juga udah subscribe kalau sudah langsung aja kita ke videonya dan produk yang aku maksud di sini yaitu dari oriflame love of nature smoothing lip mask and scrub tropical bliss yang seperti ini kemarin dia aku beli itu datang dengan packaging box yang cute banget kok menurut aku ya dan seger begitu kelihatannya dia boxnya warna mint gitu ada gambar mint ada gambar lemonnya dan juga ada kayak buah gitu di bagian depan ditulis oriflame love nature smoothing lip mask and scrub tropical bliss dan di bagian belakang dia disini itu ada cara pemakaian ingridin selengkap titonya dia yaitu 15 mili dan di bagian samping sini ada cap label halal nomor pipomnya juga untuk packaging di bagian dalam dia itu tutup kecil seperti ini mutimut juga warnanya orange tapi juga ada transparan nya gitu ini tuh produk di dalamnya kelihatan banget warna kuning gitu ya soft kuning gitu dan untuk tutupnya yang sendiri dia putaran seperti ini nah untuk ingredients yang terkandung dalam lip mask and scrub nya oriflame love nature ini dia disini punya tiga ingredients besarnya yaitu yang pertama ada kandungan lime yang bisa untuk memberikan kesegaran saat pemakaian dan bisa membuat bibir terasa halus dan segar dan yang yang kedua ada passion mint yang mengandung asam lemah esensial dan vitamin E untuk merawat kelembaban bibir kita juga yang ketiga ada kandungan mint yang mengandung vitamin dan antioksidan untuk menjaga kelembaban dan menjaga bibir kita itu agar terasa lebih segar gitu ya sedangkan untuk klaim-klaimnya kalau menurut aku itu enggak beda jauh dengan manfaat dari ingredients nya tadi dia disini itu bisa untuk seperti namanya lip scrub yaitu bisa mengeksfoliasi kulit bibir kita dan bisa merawat kulit bibir agar terlihat lembab dan rasa lembab gitu ya bibir terasa halus dan juga kenyal menjaga hidrasinya dan cocok untuk semua jenis kulit bibir bahkan di kulit bibir yang sensitif kalian bisa banget pakai ini untuk teksturnya karena ini yang paling aku suka sebenarnya warnanya ya karena dia itu warnanya tuh cantik banget kayak kuning-kuning gitu tapi kuningnya soft banget gitu dan beding gitu ya dan untuk meksurnya sendiri ini tuh kayak gel gitu dan saat di blend di kulit ini tuh rasanya kayak apa ya sedikit ada rasa hangat gitu kasih rasa hangat gitu dan baru kerasa scrubnya itu dan menurut aku butiran scrubnya ini tuh tidak satu ukuran aja gitu ada yang besar dan ada yang kecil jadi apa ya saat kita blend di kulit itu rasanya enak banget nyatu gitu dan walaupun ada yang besar tapi ini tuh nggak menyakiti banget saat kita pakai untuk aromanya ini tuh enak banget aromanya dia itu kayak aroma buah-buahan yang agak sedikit kayak asem-asem manis gitu loh aromanya dan untuk cara pemakaian dari lip mask and scrub karena sesuai dengan namanya dia bisa untuk masker dan juga untuk scrub bibir jadi cara pemakaiannya juga ada dua yang pertama sebagai scrub ini tuh oleskan scrub ke seluruh area bibir dan buat gerakan melingkar untuk membersihkan kulit-kulit mati atau sel sel kulit mati yang ada di kulit bibir kita dan seka dengan lembut hingga bersihnya tapi kalau dipakai untuk sebagai masker aplikasikan masker pada bibir yang bersih diamkan 15 menit dan seka dengan lembut dengan kain basah dan langsung aja disini aku mau praktekin ke kalian ini bibir aku tuh lagi pakai lipstick ya jadi aku mau hapus dulu nah ini lipstick yang aku pakai tadi udah aku hapus mohon maaf nih kayak orang lagi sakit tipis gitu ya tapi it's oke langsung aja disini aku mau pakai sebagai scrub dulu ya jadi kita scrub bibir aku dulu baru nanti ini untuk keduanya kita pakai sebagai masker bibir tangan aku udah bersih ini supnya aja mungkin segini dan kita oles di bibir dan langsung kita scrub scrub gitu ya ini kok rasanya agak manis gitu apa jangan-jangan ini tuh kayak dari gula ya karena dia mohon maaf nih kena lidah itu kayak apa itu manis gitu dan ini tuh kayak sedikit terkasih rasa amat gitu ya di bibir itu butiran scrubnya itu enggak gede-gede banget tapi juga ada yang kecil-kecil jadi enak banget gitu saat dipakai oke udah kayak gini ini aku akan diamkan sebagai lip mask itu sekitar berapa tadi 15 menit lah ya nanti baru aku akan hapus oke nanti aku akan kembali oke ini aku udah tunggu sekitar 15 menit dan disini aku mau hapus ini pakai kapas yang udah aku sedikit basahin gitu langsung aja nah jadi setelah aku hapus ini tadi ini kondisi bibir aku sekarang ini rasanya lebih lembab pastinya lebih halus dan enggak ada kasar-kasar dari si apa ya sel-sel kulit mati yang ada di bibir itu dan kalau menurut aku kalau kalian bisa lihat ini tuh sedikit kasih apa ya warna di bibir aku kayak jadinya itu bikin bibir pink gitu loh nanti aku akan kasih lihat deh bedanya before after sebelumnya sudah ini tadi memang enggak terlihat jelas banget sih ya dia kayak ngepingnya tapi kalau menurut aku dia bisa untuk mencerahkan bibir jadi buat kalian yang punya kondisi kulit bibir kering ataupun pecah-pecah bahkan hitam kalau menurut aku kalian bisa banget pakai oriflame love natural smoothing lip mask and scrub ini karena kalau menurut aku untuk klaimnya dia yang bisa untuk mengeksfoliasi kulit bibir kita dari sel-sel kulit mati itu menurut aku bener banget dan untuk merawat kelembaban kulit bibir atau bikin kulit kulit bibir kita terasa lembab kenyal itu menurut aku bener banget sih ya tuh dan juga untuk klaimnya dia yang bisa untuk menjaga hidrasi biar bisa bikin kulit bibir kita terasa halus dan kenyal itu juga menurut aku bener banget jadi aku bisa rekomendasikan buat kalian yang punya kondisi kulit bibir kering pecah-pecah ataupun bibir yang gelap atau hitam kalian bisa banget pakai ini ini aku di first impression aja tuh kalian bisa lihat bibir aku tuh sedikit agak ngeping apalagi kalau dipakai secara rutin dan bye-bye buat kulit bibir yang kering ataupun pecah-pecah jadi menurut aku kalian worth it banget sih beli ini ini kemarin aku beli itu pas lagi promo itu harganya sekitar Rp30.000an gitu tapi nggak tahu aku bulan ini masih promo atau enggak jadi buat kalian yang pengen beli produknya Oriflame ini kalian bisa langsung aja DM sepupu aku di at rosongke atau at Toresiawati nanti aku akan kasihlah link Instagramnya sepupu aku di description box jadi buat kalian yang pengen beli produk Oriflame Love Nature Smoothing Lip Mask & Scrub ini kalian bisa langsung DM sepupu aku sekarang oke oke segini dulu video versi impression dari aku yang nyobain produk dari Oriflame Love Nature Smoothing Lip Mask & Scrub kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like ya komen di bawah juga next video apa yang aku bikin juga share video ini sebanyak-banyaknya ke tulur sosial media yang kalian punya satu lagi jangan lupa subscribe juga nyalain loncengnya biar kalian tahu waktu video aku di upload thank you for watching and see you bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax